Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa PLDR Reading lagi ya Dengan tema, apa yang sedang dia lakukan di sana saat ini ya Apa yang sedang dirinya lakukan di sana saat ini Nah, ini berlaku bukan hanya untuk mantan saja ya Ini untuk orang yang sedang pacaran juga bisa ya Untuk orang yang sudah berumah tangga ya Misalnya hubungan LDR kalian, hubungan kalian LDRan di sana ya Suami kalian sedang terpisah jarak dengan kalian Atau pacar kalian sedang terpisah jarak dengan kalian di sana Dan kalian ingin kepo-kepo ya Untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan di sana saat ini Ya, mari kita di sini membahasnya Tapi bagaimanapun ini adalah general reading ya Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua Oke, jadi mohon bijaksana untuk menyikapinya Kalau misalnya resonate berarti kalian berjodoh dengan readingan ini Kalian cocok dengan readingan ini Tapi kalau misalnya tidak resonate Jangan dipaksakan, jangan pula dicotok-cotokkan Ya, karena bisa jadi readingan ini vice versa Kebolak-balik, oke Bisa jadi readingan ini adalah untuk seseorang yang sedang kalian pikirkan Orang yang kalian cintai, pacar kalian, mantan kalian Keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian, sepupu kalian Kawan-kawan kalian, atau siapa saja juga bisa ya Yang sedang kalian pikirkan tersebut Oke, bijaksanalah di dalam menyikapinya Dan namanya juga readingan general Tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruang Saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya Jadi diperbolehkan dan diperkenankan Untuk memilih lebih dari satu dek Oke Dan readingan saya ini adalah timeless Juga genderless ya Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu ya Mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa ya Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga sama saja ya Namanya timeless ya Tidak terbatas oleh waktu Dan genderless itu adalah unisex Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh saja wanita, boleh saja pria, atau bisa jadi anak-anak Juga boleh ya Dan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Agar ke depannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya Saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna Untuk membantu diri kalian semua Oke Kita saling tolong-menolong, bantu-bantu satu sama lain Nah disini ada tiga dek dengan tiga simbol ya Pertama dengan simbol gelas bintang Kedua dengan simbol gelas mahkota Dan ketiga dengan simbol gelas bunga Ya Dari kiri ke kanan Pertama, kedua, ketiga Silahkan kalian pilih menggunakan intuisi kalian ingin memilih dek yang mana ya Atau bisa disesuaikan dengan jodh yang saya sebutkan nantinya Oke Nah Gunakan intuisi kalian, feeling kalian untuk memilih bila perlu diposkan dulu ya Sementara saya ingin memulai terlebih dahulu Kita masuk ke dek kelompok yang pertama Nah viewers Kita masuk ke dek kelompok yang pertama dengan simbol gelas bintang ya Untuk menghemat waktu, saya akan buka dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya jelaskan Oke Oke, ini dek kelompok yang pertama ya Dear God Universe Please give us a chance for viewers who pee and choose dek number one with star glasses as a symbol Apa yang sedang dirinya lakukan di sana saat ini Ya Apa yang sedang diri dia lakukan di sana saat ini Untuk viewers yang memilih dek kelompok pertama Saya akan tarik satu kartu energinya sebagai tema ya Secara keseluruhan Mending Memperbaiki ya Mending Mending Memperbaiki segala sesuatu yang rusak di dalam hubungan kalian Mungkin Yang ingin berusaha dia perbaiki adalah Mungkin orang yang kalian dilingkan tersebut ya Sedang bertengkar dengan diri kalian ya Sedang tidak berkomunikasi dengan diri kalian ya Mungkin itulah yang ingin dia perbaiki di sana ya Sekarang kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot Dear God Universe Please Explain to us For viewers who pee and choose dek number One with star glasses as a symbol Apa yang sedang dirinya lakukan di sana saat ini Oke One more time Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu Mending Mending Apa yang sedang diri dia lakukan di sana Saya akan tarik lima kartu Secara acak Tree of Swords Terhubung dengan elemen udara Jodhia Libra di sini Ada indikasi orang ketiga Mungkin itulah penyebab petengkaran Dari kalian ya Adanya orang ketiga Adanya luka dan sakit hati Yang pastinya akibat perbuatannya sendiri Di Emperor Aries Di sini ada Five of Wands Saya sudah tahu ya Ini Five of Wands Elemen api ya Aries, Leo, Sagittarius Terutama jodhia Leo di sini Ada kartu Knight of Pentacles Terhubung dengan elemen tanah Capricorn, Taurus, dan Virgo Terutama jodhia Virgo di sini Terakhir Ini ada kartu Two of Chalices Terhubung dengan elemen air Water sign Cancer Scorpio Pisces Terutama jodhia Pisces Pisces Di sini Sekarang saya akan Lihat Saran, pesan, dan nasehatnya Untuk diri kalian dulu Okay, dear God Dear God, universe Please Give us your advice Your suggestion Your message For viewers who pick and choose That number One With star glasses as a symbol Apa yang dirinya sedang lakukan di sana saat ini Apa yang harus kami lakukan Terkait apa yang dirinya sedang lakukan di sana saat ini Be strong Jadilah kuat Okay Jadilah kuat Be strong You are stronger than you think you are Kamu lebih kuat Kalian lebih kuat Daripada apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian Ya And your strength as your be happy outcome Dan Kekuatan kalian yang memastikan Kebahagiaan yang akan datang Pada saat nantinya Ya Inti-intinya disini disuruh kalian bersabar Ya Orang ini perlu mengoreksi diri Pantesan ada kartu mending disini Ya Dia sedang ingin memperbaiki Hubungannya bersama diri kalian Ya Yang pernah rusak Yang pernah retak Karena Kehadiran dari pihak ketiga Tree of sword Ya Dan mungkin saat ini Dia telah melepaskan si pihak ketiga tersebut Ya Dan disana Ya Apa yang sedang dia lakukan Dia sedang sangat kecewa sekali Ya Sedang sangat kecewa Sakit hati Luar biasa sekali Mungkin saja sakit hati Bukan hanya sekedar dirasakan oleh diri dia Tapi dirasakan oleh diri kalian juga Ya Tapi Saya lihat Ya Ada kartu di emperor Di sini Di emperor Dia sedang berusaha untuk mencari cara Menyusun siasat Ya Bagaimana cara untuk mendatangi kalian Knight of Pentacles Tentunya dengan perlahan Step by step Mungkin dia tahu Kalau Di dirinya itu telah melakukan kesalahan Ya Kalau dirinya gegabah Nanti hanya akan memicu Five of Wands Konflik dengan diri kalian Ya Malah bertengkar nanti dengan diri kalian Berargumentasi Bertekak Ya Dengan diri kalian Kalau dia terburu-buru Datang kepada diri kalian Jadi Jadi Dia di sini Di emperor Dia sedang menyusun cara Ya Berpikir secara bijaksana Meresapi segala kesalahan yang dia berbuat Terlebih dahulu Tapi Sisi kekurangan dari di emperor ini Ya Kaisar Ya Kaisar yang Penuh otoritas ini Ya Karena kekuasaannya Yang Yang penuh dengan otoritas Mungkin orang yang kalian Dilingkan ini adalah Seorang yang memiliki status Jabatan Ya Dan finansial yang kuat Jadi Gengsinya Egonya agak tinggi Mungkin Dia datang kepada kalian itu Dengan agak Rada sulit Untuk meminta maaf Ya Tapi Walaupun tidak ada permintaan maaf Yang keluar Dari mulutnya Dia itu Dalam lubuk hatinya Hati kecilnya itu Dia sangat menyesalinya Karena dia telah belajar Menjadi dewasa Menjadi bijaksana Ya Dan Saat ini ya Semakin dia menjauh Dari diri kalian Semakin dia diamkan Diri kalian Maka batinya Akan semakin konflik Lima wands Ya Semakin konflik Semakin gelisah Semakin resah Semakin uring-uringan Di sana Jadi Kalau saya menjadi Diri kalian Saya biarkan saja Dia di sana Meresapi Kesalahannya terlebih dahulu Biar dia Uring-uringan Sampai dia puas Biar dia gelisah Sampai dia puas Oke Barusan Saat itu Mungkin dari Kegelisahannya Yang telah memuncak Ya Karena Karena diakibatkan Oleh rasa bersalah Dari apa yang dia Lakukan kepada diri kalian Maka Ini bisa membuang Ego dan gengsinya Ya Tapi untuk saat ini Dia masih memiliki Ego dan gengsi Yang terpendam Untuk meminta maaf Kepada diri kalian pun Dia merasa agak sulit Karena Saat Dia mengucapkan Kata maaf Tersebut Batinya ini Terasa ribut sekali Ributnya itu Serasa Seperti Ego dan gengsinya Itu Terserang Diserang Dia menjadi seorang Yang tidak memiliki Harga diri Maunya dia datang Kepada diri kalian Dalam keadaan Kalian Bisa menerima Dirinya kembali Tanpa perlu Dia mengucapkan Kata maaf Palingan dia memberi Kalian sesuatu saja Karangan bunga Tanda cedera mata Memberikan baju Bagus Buat diri kalian Memberikan Leon tin Sepatu Buat kalian Nah Maunya Kayak gitu Jadi Itu ibaratnya Sebagai ungkapan Penyataan maaf Dari diri dia Dan dia sedang Menyusun Rencana ini Disana Kalau ditanya Apa yang sedang Dia lakukan Disana Dia sedang Menyusun Rencana Untuk memperbaiki Hubungan Hubungannya Bersama kalian Yang pernah Retak Ini Akibat Orang ketiga Perselingkuhan Yang mungkin Dia lakukan Disana Dan di masa depan Disini ada Knight of Pentacles Dia pasti akan datang Kepada diri kalian Kepada diri kalian Knight of Pentacles Kekurangannya ini Perlu saya jelaskan Untuk kesekian kali Knight of Pentacles Datangnya Dengan cara yang Perlahan-lahan Dengan cara yang Sangat lambat Step by step Selangkah demi selangkah Kenapa begitu Karena Langkahnya ini Penuh dengan hati-hati Kenapa langkahnya Penuh dengan hati-hati Karena Dia tidak Mungkin Dia tidak ingin Membuat diri kalian Marah Takutnya Mayoritas Yang memilih Dek Kelompok yang pertama ini Masih dalam keadaan Emosi Marah Kepada diri dia itu Sehingga Dia tahu Dia sadar Dia telah membuat Kalian marah Makanya Langkahnya Dengan hati-hati Karena dia takut Takut Kecut Dia takut Membuat kalian Marah lagi Maunya Setelah dia datang Kepada diri kalian Kalian bisa Open arm Membuka Lengan dan tangan Kalian Untuk Menyambut dia Dengan rasa Senang hati Dan menerima Dia kembali Nah Ini Two of challenges Saya merasakan Untuk kedepannya Hasil yang paling Akhir ini Ada two of challenges Kalian yang pernah Beri Mungkin Saya merasakan Kalau kalian akan Memaafkan dia Di sini Dan hubungan kalian Akan resmi Diulang kembali Dari awal Dan kalian akan Jadian kembali Dua cups Hubungan yang saling Memberi Tapi dalam keadaan Yang sudah lain Dalam keadaan Yang sudah lebih serius Dan di kartu Sarannya ini adalah Be strong Jadilah kuat Kalian jauh lebih kuat Daripada Apa yang kalian pikirkan Tentang diri kalian tersebut Sebenarnya Kalian bahkan bisa jauh Lebih kuat lagi Your strength Assure Happy outcome Kekuatan kalian Yang menjamin Outcome Yang bahagia Buat diri kalian Masa depan Yang akan datang Masa depan Yang bahagia Yang akan datang Kedalam kehidupan kalian Jadi Inti-intinya Dari kartu saran Di sini Orang yang kuat Strong itu Adalah orang yang Bisa bersabar Bisa bersabar Bisa dengan ikhlas Baik di dalam Mengikhlaskan seseorang Maupun di dalam Memberikan Rasa maaf Kepada seseorang Tapi ujung-ujungnya Tetaplah kembali Kepada diri kalian Kalian ingin Memaafkannya Tentu Saya lihat di sini Hal yang paling baik Adalah Memaafkannya Tapi untuk menerima Dia kembali Nah itu adalah Urusan pribadi kalian Kalian merasa Masih bisa menerima Dia kembali Dengan keadaannya Yang sudah menyesal Ini Kalau egonya Sudah dia perbaiki Saran saya sih Terima dia kembali Tapi kalau Egonya masih Belum bisa diperbaiki Jangan diterima dulu Orang ini Biarkan dia perbaiki dulu Kalau ingin memperbaiki Diri ya Silahkan perbaiki Hingga tuntas Jangan tanggung-tanggung Jangan separuh Separuh-separuh Atau Setengah-setengah ya Perbaiki Sampai tuntas Hingga egonya Dan gengsinya itu Diikutan Diperbaiki juga Oke Nah Disini disuruh kalian Bersabarlah ya Jadilah kuat Untuk bersabar Untuk sementara ya Kalian Lupakan dulu Ikhlaskan dulu dia Tapi nanti dia tiba-tiba Hadir ke dalam Hidup kalian Maka Disitulah Disuruh kalian Untuk kuat sekali lagi Untuk memberikan rasa maaf Kepada diri dia Membukakan pintu maaf Kepada diri dia Ya Namun Belum tentu Dengan kita memaafkan Kita harus menerima dia kembali Oke Keputusan mutlak Di tangan kalian Mau atau tidak Itu urusan kalian Nantinya Disini saya cuma Sekedar seorang Mediator yang Membaca saja Yang menyampaikan saja Oke Nah Ini adalah general reading ya Jadi penyampaian saya ini adalah Yang Simple-simple Ya Yang seadanya Jadi Bagi kalian yang merasa Tertarik Ingin melakukan konsultasi Personal Atau private reading Nomor whatsapp saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Silahkan kalian Baca dengan baik-baik Pelajari dengan sesama Apa yang menjadi syarat Aturan dan ketentuan Ya Dari layanan berbayar ini Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Sekarang kita masuk Kedek kelompok yang kedua Nah viewers Sekarang kita masuk Kedek kelompok yang kedua Dengan simbol Gelas mahkota Oke Untuk menghemat waktu Saya akan tarik dulu Semua kartunya sekaligus Barusan akan saya bacakan Ya Supaya jangan ada komplainan Dari diri kalian Terlalu lama Kayak begini Begitu begono Kayak Oke Dear God Universe Please give us a chance For viewers Who pick and choose That number To With tiara crown Gracias as a symbol Apa yang sedang dirinya Lakukan disana Saat ini Apa yang sedang dirinya Dia lakukan disana Saat ini Oke Saya akan tarik Satu kartu Satu kartu temanya Secara Aca The tribe The tribe Suku Ya Suku Disini ada Suku Ya Bisa jadi Dia sedang berada Di kampung halamannya Ya Dia sedang mudi Atau bagaimana Disini Orang yang kalian Dilingkan Sedang kembali Ke kampung halamannya Atau sedang berada Jauh di negara sana Sedang LDR Bersama diri kalian Yang pastinya Sepertinya Saya merasakan Disini Kalian Sangat jauh Sekali Ya Bisa jadi Suku ini Ada perbedaan Keyakinan Ya Ada perbedaan Ras Disini Ada perbedaan Silsilah Ya Disini Ya Dia berusaha Untuk mencocokkan Dengan diri kalian Yang dia lakukan Ya Mempelajari Bagaimana kultur Kalian Sehingga Bisa Terjadi Kecocokkan Dengan diri kalian Oke Kita lihat Penjelasannya Melalui kartu tarot Dear God Universe Please explain to us For viewers Who pee and choose That number 2 With tiara crown glasses As a symbol Apa yang sedang Dirinya Lakukan Disana Saat ini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari kartu The tribe Ya One more time Oke Apa yang sedang Dirinya Lakukan Disana Saat ini Apa yang sedang Dirinya Lakukan Disana Saat ini Pertama Ada kartu Five of Wands Wow Perang batin Lagi Disana Ya Perang batin Lagi Kompetisi Disini Ya Konflik Penuh dengan Konflik batin Ya Keadaannya Disana Five of Wands Itu adalah Elemen api Arius Leo Sagittarius Ya Mungkin kalian penuh Dengan perbedaan Ya Yang kedua Five of Cups Wow Kesedihan Dia sangat sedih Sekali Ya Meratapi Disana Ya Five of Cups Disini ada Elemen air Cancer Scorpio Pisces Ya Mungkin kalian Bertengkar Sebelumnya Karena perbedaan Cara pandang Dan pola pikir Ya Pantesan Ada Kartu The Tread Suku Ya Nine of Swords Wow Aduh Mampus Aduh Gimana Saya jelaskannya Ini terhubung Dengan elemen udara Ya Libra Aquarius Gemini Terutama Jodiac Gemini Ya Dia sedang Stress Galau Gelisah Sekali Pantesan Lihat Berdampingan Lagi dua Kartu ini Ya Ya Dua kartu ini Five of Cups Dan Nine of Swords Ya Resah Gelisah Galau Ya Stress Tidak bisa tidur Di malam hari Sering menangis Di malam hari Juga Ya Disini ada kartu Kesegihan Rasa kecewa Disini ada perang Kata-kata Konflik Ya Pemperangan Mungkin orang ini Bertengkar Dengan diri kalian Oke Disini Saya akan melihat Kartu keempat Masa depan Yang paling dekat King of Pentacles Ya Saya tahu Ini adalah Elemen tanah Dengan Jodhia Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodhia Taurus Disini Terakhir Two of Cups Lagi Aduh Two of Cups Dua Cups Lagi Yang paling akhir Yang menjadi Ujung-ujungnya Sehabis berperang Ada perdamaian Disini Dengan Saling menuangkan Rasa dari hati Ke hati Two of Cups Ya Cancer Scorpio Pisces Elemen air Terutama Jodhia Cancer Disini Dear God Universe Please give us Your advice Your suggestion Your message For viewers Who pee and choose Oke Pee and choose That number Two With tiara crown Glasses As a symbol Ya Apa yang harus Kami lakukan Viewers Yang Dex Kelompok yang kedua Ini apa yang harus Kami lakukan Saya akan tarik Satu kartu Energinya Secara acak Oke Sorcerers Ya You are You are Magical Person Who can Manifest Your clear Intention Into Into Reality Ya Anda adalah Personal Atau pribadi Yang penuh dengan Keajaiban Ya Yang mampu Memanifestasikan Mampu Mewujud Nyatakan Ya Impian Impian Yang nyata Kalian Menjadi Kenyataan Impian Impian Kalian Harapan Harapan Kalian Menjadi Kenyataan Oke Hmm Nah Oke Saya ingin Menjelaskan Disana Yang sedang Dia lakukan Dia mungkin Sedang bersama Keluarganya Disana Ya Maksud dari Keluarganya Disini Adalah Bersama Ayah Dan Ibunya Saudara Saudaranya Mungkin Dia Datangnya Ya Orang yang Kalian Dilingkan Ini Memiliki Silsilah Yang Berbeda Sehingga Cara Pandangnya Pola Pikirnya Budaya Budayanya Berbeda Dengan Diri Kalian Dan Ingat Antara Dua Orang Yang Berdiling Kalau Sudah Sampai Terjadi Cara Pandang Yang Berbeda Keyakinan Yang Berbeda Ataupun Apa Ya Kultur Yang Berbeda Dari Diri Kalian Ya Maka Saat Itu Hubungan Kalian Sangat Rentan Sekali Terjadi Keributan Tapi Kalau Ditanya Apakah Dia Memiliki Orang Ketiga Apakah Dia Memiliki Selingkuhan Di sana Jawabannya Tidak Sama Sekali Hubungan Kalian Memang Sedang Bertengkar Ya Apa Clear Ya Dengan Dengan Sangat Clear Sekali Hubungan Kalian Ini Memang Murni Sedang Bertengkar Karena Perbedaan Keyakinan Cara Pandang Pola Pikir Yang Berbeda Ya Budaya Yang Berbeda Ya Bisa Jadi Agama Kepercayaan Yang Berbeda Juga Ya Tapi Namun Apa Daya Apa Yang Harus Dikata Ya Kalau Orang Ini Tidak Bisa Menyembunyikan Perasaannya Dari Diri Kalian Meskipun Banyak Perbedaan Namun Perasaan Hatinya Terkoneksi Dengan Diri Kalian Sehingga Dirinya Tidak Bisa Melupakan Diri Kalian Itulah Yang Membuat Dia Stres Sedih Galau Gelisah Ya Bahkan Tidak Bisa Tidur Di Malam Hari Hanya Memikirkan Diri Kalian Jadi Kalian Bertanya Apa Yang Sedang Dirinya Lakukan Di Sana Dia Sedang Stres Dia Sedang Galau Tidak Bisa Tidur Di Malam Hari Uring Uringan Bahkan Tidak 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 Tertutup Kemungkinan Ada Beberapa Yang Sampai Menangis Di Malam Hari Karena Memikirkan Kalian Kenapa Kalian Selalu Berbeda Cara Pandang Dengan Diri Dia Dari Cara Pandang Yang Berbeda Pola Pikir Yang Berbeda Sehingga Terjadi Percecokan Pertengkaran Argumentasi Yang Luar Biasa Setiap Kali Bertemu Dengan Diri Kalian Bertekak Terus Inilah Yang Dia Sedihkan Dia Sesali Sekali Kenapa Ini Mesti Terjadi Kepada Diri Kalian Inilah Yang Dia Lakukan Di Sana Dia Sedang Meratapinya Pertengkaran Kalian Sedang Diratapi Oleh Diri Dia Dan Masa Depan Di Kartu Keempat Ini Masa Depan Yang Dalam Jangka Waktu Yang Dekat Sedangkan Di Kartu Yang Kelima Masa Depan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Di King Of Pentacles Masa Depan Jangka Waktu Yang Dekat Ini Saya Lihat Dia Akan Kembali Di Dalam Memulihkan Hubungan Dengan Diri Kalian Meskipun Saya Merasa Orang Yang Dilingkan Ini Meskipun Dia Memiliki Status Jabatan Dan Finansial Yang Kuat Tapi Orang Ini Memiliki Cinta Yang Sangat Tulus Terhadap Diri Kalian Bahkan Saya Merasakan Kalau Hubungan Cinta Ini Sudah Terjalin Sangat Lama Dengan Diri Kalian Mungkin Mayoritas Beberapa Orang Dari Diri Kalian Ini Kalaupun Kalian Masih Belum Menikah Kalian Sudah Lama Berhubungan Tapi Kalau Kekurangan Dari King Of Pentacles Raja Pentacles Orangnya Tidak Begitu Romantis Tapi Kalau Ditanya Soal Masalah Kasih Sayang Soal Masalah Cinta Apakah Orang Ini Cinta Kepada Diri Kalian Iya Cintanya Sangat Cintanya Sangat Tulus Kepada Diri Kalian Bahkan Dia Sangat Setia Kepada Kalian Makanya Disini Tidak Ada Unsur Orang Ketiga Sama Sekali Oke Cintanya Sangat Tulus Mungkin Di Jangka Yang Sangat Panjang Untuk Kedepannya Nanti Setelah Jangka Ini Jangka Waktu Yang Dekat Ini Jangka Panjang Kedepannya Ini Dia Akan Datang Lagi Menawarkan Sebuah Hubungan Yang Baru Lagi Yang Lebih Cocok Saling Mengerti Satu Sama Lain Saling Bisa Mengenal Dari Awal Lagi Satu Sama Lain Bagaimana Cara Pandang Diri Kita Bagaimana Pola Pikir Diri Kita Bagaimana Prinsip Kita Supaya Diri Kita Bisa Saling Mencocokkan Diri Satu Sama Lain Makanya Ada Kartu Two Of Cups Disini Tidak Ada Fokusnya Terhadap Diri Kalian Meskipun Dia Kurang Romantis Palingan Dia Datang Memberikan Duit Bagi Diri Kalian Ya Aminkan Saja Namanya Juga Duit Atau Memberikan Karangan Bunga Sebagai Pertanda Bentuk Kata I love You Kepada Diri Kalian Atau Memberi Kalian Oleh Tanda Cedera Mata Seperti Memberikan Makanan Buat Kalian Ajak Kalian Pingin Nongkrong Atau Baju Buat Kalian Membelikan Perhiasan Buat Kalian Nah Itulah Cara Diri Dia Untuk Dekat Kepada Diri Kalian Bukan Dengan Kata I love You I miss You Gitu Jangan Harap Ya Karena Orang Ini Tidak Romantis Tidak Romantis Lebih Banyak Ekspresi Cintanya Itu Dihujudkan Melalui Perbuatan Daripada Kata Kata Tapi Menurut Saya Ini Bagus Sekali Ya Daripada Tapi Janji-janji Manisnya Itu Hanyalah Sebuah Kata-kata Yang Muluk Ya Yang Tidak Pernah Diwujudkan Nah Itu Juga Bercuma Oke Sorceress Sebagai Kartu Sorceress Sebagai Kartu Saran Dan Nasehat Bagi Diri Kalian You Are Magical Person Ya Tadi Saya Sudah Jelaskan Artinya Kalian Adalah Pribadi Yang Sangat Penuh Keajaiban Ya Yang Sangat Ajaib Sekali Maksudnya Kalian Pribadi Yang Sangat Ajaib Sekali Yang Mampu Memanifestasikan Mampu Mewujud Nyatakan Apapun Yang menjadi Tujuan Kalian Yang Menjadi Impian Kalian Menjadi Kenyataan Jadi Maksud Saran Dan Pesan Dari Kartu Ini Adalah Cobalah Jangan Berharap Kalau Dirinya Orang Yang Dilingkan Ini Yang Mencocokkan Dirinya Terhadap Diri Kalian Saja Tapi Kalian Juga Butuh Menyesuaikan Diri Terhadap Apa Yang Menjadi Budaya Dari Diri Dia Menjadi Cara Pandang Dari Diri Dia Menjadi Prinsip Dari Diri Dia Coba Kalian Hargai Juga Coba Kalian Buka Diri Untuk Mencocokkan Diri Kalian Dengan Diri Dia Juga Jangan Selalu Mengharapkan Dirinya Yang Menyesuaikan Diri Terhadap Diri Kalian Itu Namanya Diri Kita Sangat Egoi Sekali Kita Mesti Sama-sama Balance Stabil Saling Mencocokkan Diri Satu Sama Lain Barusan Saat Itu Cinta Saling Memberi Dan Saling Menerima Itu Barusan Bisa Terjadi Dan Hubungan Yang Harmonis Itu Barusan Bisa Terjalin Oke Selamat Yang Memilih Diri Kelompok Yang Kedua Ini Ini Adalah Reading General Jadi Penyampaian Saya Ini Mungkin Seadanya Saja Untuk Lebih Jelas Dan Lebih Mendetail Silahkan Melakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Kepada Diri Saya Alamat Nomor Whatsapp Saya Telah Tertera Di Kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Silahkan Kalian Baca Baik-baik Dulu Pelajari Dengan Sama Apa Yang Menjadi Persyaratan Aturan Dan Ketentuan Ketentuan Dari Layanan Berbayar Ini Supaya Jangan Terjadi Kesalahpahaman Nanti Untuk Kedepannya Oke Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Nah Viewers Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Dengan Simbol Gelas Bunga Di Sini Untuk Menghemat Waktu Saya Akan Tarik Dulu Semua Kartunya Sekaligus Barusan Saya Akan Bacakan Semuanya Oke Dear God Universe Please Give us A Thanks For Viewers Who Pilih And Choose D Number Three Simbol Apa Yang Sedang Diri Dia Lakukan Di Sana Saat Ini Apa Yang Sedang Diri Dia Lakukan Di Sana Saat Ini Oke Saya Akan Tarik Satu Kartu Energinya Secara Acak Ya Bim Salah Bim Oke For In The Road Ya For In The Road Ya Disini Lihat Ada Kartu Jerapa Atau Apa Ini Rusa Disini For In The Road Ya Di Persimpangan Jalan Yang Ada Tiga Arah Lagi Ya Kebingungan Dia Ingin Menentukan Arah Yang Mana Yang Mesti Dia Tuju Ya Kita Akan Lihat Penjelasannya Melalui Kartu Tarot Ya Sepertinya Orang Yang Kalian Dilingkan Disana Sedang Mengalami Kebingungan Terhadap Diri Kalian Dalam Memutuskan Segala Sesuatu Disini Padahal Dia Sudah Berada Di Persimpangan Jalan Disini Oke Dear God Universe Please Explain To us For Viewers Hope He Entused That Number Three With Flower Glasses As A Symbol Apa Yang Sedang Dirinya Lakukan Disana Apa Yang Sedang Dirinya Lakukan Disana Ya Konfirmasi One More Time Konfirmasi Konfirmasi Penjelasan Sekaligus Klarifikasi Penjelasan Dari Kartu For In The Road Ya For In The Road Rusa Di Persimpangan Jalan Ada Rusa Di Persimpangan Jalan Oke Saya Akan Tarik Lima Kartu Secara Acak Queen Of Cups Malu 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 Tapi Dia Mau Terhadap Diri Kalian Tunggu Disini Ada Elemen Air Cancer Scorpio Pisces Terutama Jodiac Cancer Disini Dead Segala Sesuatu Harus Diakhiri Apa yang Harus Diakhiri Dan Dimulai Kembali Dari Awal Disini Ada Jodiac Scorpio Ketiga Shadow Side Ketergantungan Edition Ini adalah Capricorn Disini Shadow Side Ketergantungan Dia ingin Mengakhiri Ketergantungan Rasa Terikat Secara Napsu Ataupun Keinginan Dia Terhadap Sesuatu Dari Diri Kalian Ten Of Cups Keluarga Yang Harmonis Disini Terhubung Dengan Elemen Air Cancer Scorpio Pisces Jodiac Pisces Disini Elemen Air Sangat Kuat Mendominasi Disini Queen Of Wands Queen Of Wands Disini Ada Elemen Api Aries Leo Sagittarius Terutama Jodiac Aries Disini Terutama Terutama Jodiac Tidak Tolong Beri Kesehatan 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 Tiga Dengan Glaser Seperti Simbol Apa Mesti Kita Lakukan What we must do What should we do What we must do Oke Oke Saya akan tarik satu katu Sarannya secara acak Lakshmi Stop worrying Everything is going Everything is going to be fine Berhentilah untuk merasa khawatir Segalanya Berjalan Dengan sangat baik Ya Oke Saya merasakan Orang yang kalian Dilingkan ini Kalau ditanya Apa yang sedang Dia lakukan Di sana Dia sedang Kebingungan Menentukan Apa yang Mesti Dia jadikan Pilihan Bagi hidupnya Ya Mungkin Di satu sisi Dia ingin Melupakan Kalian Melanjutkan Hidupnya Move on Tanpa diri kalian Di satu sisi Lagi Dia tidak bisa Melupakan Kalian Karena ada kartu The shadow side Ya Atau the devil Di sini Ya Kenangan akan diri kalian Itu selalu Menggerogoti dia Ya Selalu mengikatnya Memenjarakan dia Ibarat rantai Yang begitu kuat sekali Jeruji yang begitu kuat sekali Dia terpenjara Di dalam perasaannya Ya Napsunya Hasratnya Terhadap diri kalian Makanya Di sini ada kartu Queen of Wands Aturannya Dia ingin Bisa bebas Mandiri Tanpa diri kalian Ya Tapi diri kalian Bayangannya Terlalu segar Ya Untuk hadir Menghantui dirinya Setiap hari Setiap malam Ya Dia padahal Masih memiliki cinta Terhadap diri kalian Berarti ini Energi mantan Ya Dia masih memiliki Perasaan cinta Terhadap diri kalian Tapi untuk mengungkapkannya Kepada diri kalian Dia juga malu ya Perasaannya Begitu sensitif Sekali disana Saat ini Ya Sangat sensitif Sekali ya Bila perlu Senggol dikit Baco Gitu ya Istilah kasarnya Ya Kayak gitu ya Firasat Instingnya Dia sedang menjadi Seorang yang sensi Disana Kalau ditanya Apa yang sedang Dia lakukan Dia sedang sensi Disana ya Mudah tersinggung Mudah marah ya The dead ya Harapan dari dia ya Makanya saya bilang The dead Harapan dari dia itu Dia ingin Mengakhiri ya Segala Staknya itu ya Mungkin saja Beberapa Orang dari diri kalian itu ya Dia mengharapkan Untuk bisa Melupakan kalian ya Mengharapkan Kalau dirinya itu Bisa move on Tapi tidak bisa Karena ada kartu The devil disini ya Bayangan kalian Selalu saja Membayang-bayangi Seluruh benaknya Hatinya Hati nuranginya ya Selalu dipenuhi Oleh diri kalian Ya Jadi Tujuannya untuk Move on Dari diri kalian Itu fail Gagal Ya Untuk kedepannya ya Untuk kedepannya nanti Dalam jangka waktu dekat Ya Saya lihat ya Akan ada Perbaikan hubungan Dari dia Dengan diri kalian Itu untuk opsi yang pertama Sedangkan untuk opsi yang kedua Mungkin Kedepannya ya Dia akan Lebih Apa Memusatkan Perhatiannya Fokusnya Terhadap keluarganya Saja disana Maksud dari keluarganya Adalah saudaranya Ya Orang yang tinggal Serumah dengan diri dia Seperti Orang tuanya ya Tapi Karena disini Ya Kalian bertanya Seputar orang yang Didilingkan Apa yang sedang Dia lakukan disana Yang koneksinya Dengan diri kalian Ya Yang terkoneksi Dengan diri kalian Berarti Ini Ten of cup Terkoneksi Terhubung dengan diri kalian Berarti Akan ada Pemulihan Hubungan Disini Dia akan kembali Dan Merajut kembali Hubungan Yang pernah retak ini Dengan diri kalian Dengan Hidup Secara harmonis Bisa jadi Saya merasakan Beberapa orang Yang memilih Dek Kelompok yang ketiga ini Sudah berumah tangga Tetapi hubungan kalian Sedang retak Dan Pasangan kalian Sedang disana Namun Masih belum cerai Tapi Jika memang benar Kalian telah berumah tangga Dan Hubungan kalian Sedang retak Disini akan ada Rekonsiliasi hubungan Kembali Akan ada Keharmonisan Rumah tangga Yang akan Dijalin kembali Dalam jangka Waktu yang dekat ini Ke depan Untuk ke depannya Yang dalam jangka Waktu yang panjang Ada Queen of Wands Simbol Dari Hasrat Keinginan Yang begitu kuat Yang menginginkan Satu sama lain Tapi Queen of Wands ini Adalah memimpin Sendiri Memimpin sendiri Mandiri Berbuat segala sesuatu Dengan sendiri Bisa jadi Dia memutuskan Secara sendiri Tanpa ada Meminta Bantuan dari orang lain Masukkan ide-ide Dari orang lain Untuk datang Kepada diri kalian Dia yang memutuskannya Sendiri Untuk datang Kepada diri kalian Dan kalian Disini Mungkin saya merasa Kalian sedang Berdealing Dengan Seseorang Yang populer Yang banyak Disukai orang Di luar sana Sana-sini Banyak sekali Orang yang Menyukainya Tapi Dari diri dia itu Tidak membuka diri Kepada siapapun Tidak membuka diri Kepada siapapun Ya wajar Siapa yang sanggup Untuk membuka diri Di saat pikirannya Masih terbebani oleh Diri kalian Masih terbebani Masih terpenjara Oleh kenangan-kenangan Saat bersama diri kalian tersebut Nah Disini ya Tapi simbol dari Queen of Wands Disini adalah Mungkin Dia akan Kedepannya Menjadi seorang Yang memiliki Hasrat dan gairah Yang baru Dengan diri kalian Ya Karena saya melihat ya Queen of Wands Ada di samping Ten of Cups Ya Queen of Wands Ada di samping Ten of Cups Berarti Dia bukan ingin Memutuskan diri Ya Bukan memutuskan diri Dari kalian Bukan untuk Membebaskan diri Dari kalian Maksud dari Queen of Wands ini Ya Dia akan menjadi Seorang pribadi Yang penuh dengan Hasrat Yang begitu Menginginkan Diri kalian Di dalam hubungan kalian Terkecuali Kalau disini Ya Munculnya Eight of Cups Delapan Cups Ya Atau munculnya Ya Apa Seven of Swords Ya Barusan Queen of Queen of Wands Disini berubah Menjadi Dia move on Ya Dia move on Tapi disini Sampingnya adalah Ten of Cups Bersama diri kalian Dia akan merasa Bebas Dia akan Bisa menjadi Semangat Ya Menjadi seorang Yang pribadi Yang mandiri Penuh dengan Hasrat Ya Hasratnya Ya Keinginannya Terhadap diri kalian Akan semakin besar Lagi untuk Kedepannya Dalam jangka Waktu panjang Oke Disini kartu Saran dan pesannya Adalah Bright future Masa depan Yang begitu terang Sekali ya Last me Berarti kalian Tidak perlu khawatir Ya Sepantesan disini Stop worrying Stop Untuk berhenti Mencemaskan Stop Untuk berhenti Gelisah Ya Tidak perlu Kalian khawatirkan Diri dia disana Mau ngapain Kayak Mau jungkir balik Kayak Mau salto Kayak Diri dia itu Ya peduli Masa bodoh Kalian Perhatikan saja Diri kalian Karena dia itu Jodoh kalian Dan dia itu Tidak akan Lari kemana-mana Everything is going To be fine Segalanya Akan berjalan Dengan sangat baik Ya Disini disuruh Kalian Tenang Stop Berhenti Merasa gelisah Berhenti Merasa Mencemaskan Dirinya disana Segalanya Segalanya akan Berjalan Dengan baik-baik saja Kalau kalian Merasa Punya feeling Dia akan kembali Maka dia akan kembali Maka berhentilah Untuk merasa Gelisah Ya Kartu saran ini Sudah menekankan Kepada diri kalian Oke Dan ini adalah Readingan general Ya Dengan tarikan energi Yang kolektif Banyaknya So Penyampaian saya Ini juga Seadanya saja Untuk Lebih mendetail Dan lebih jelasnya Silahkan kalian Melakukan konsultasi Personal Reading Dengan diri saya Ya Dimana alamat Nomor WA saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Ya Silahkan kalian Pelajari Dengan baik-baik Baca dengan Sama dulu Segala persyaratan Ketentuan Dan aturan-aturan Dari layanan Berbayar ini Oke Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Nah viewers Saya telah Membacakan ketiga Dek tersebut Doa dan harapan Saya semoga Bacaan Reading-an saya ini Bisa resonate Bagi diri kalian semua Dan bagi diri kalian semua Ya Kalau merasa Reading-an ini Bisa membantu diri kalian Mohon sekali lagi Dukungannya Berupa subscribe Like, komen, dan share Ya Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar ke depannya Semakin berkembangnya Channel saya ini Dengan bertambahnya Jumlah subscriber saya ini Ya Saya semakin bersemangat Di dalam menyajikan Konten-konten yang Lebih bisa berguna Untuk diri kalian semua Oke Kita saling tolong-menolong Dan bantu-membantu Di sini ya Jangan lupa ya guys Oke Pemberitahuan yang pertama Bagi kalian yang Bila mana Kalian tertarik Untuk melakukan Konsultasi personal Ataupun private reading Dengan diri saya ini Ya Alamat Nomor WA saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Ya Silahkan kalian baca Baik-baik dulu Dan pelajari dengan Sesama segala Ketentuan Yang menjadi Syarat-syarat Ya Yang menjadi syarat-syarat Ketentuan Dan aturan-aturan Dari layanan Berbayar ini Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Dan Pemberitahuan yang kedua Saya ada membuka grup Tarot di Facebook Namanya Tarot Mania Indonesia Sekali lagi Tarot Mania Indonesia Di sana ada Tarot-tarot reader Lainnya Yang mereka juga adalah Kawan-kawan saya Yang membuat channel Di Youtube ini juga Dan telah saya jadikan Moderator di sana Jadi kalian dipersilakan Untuk bergabung Jangan sungkan-sungkan Jangan segan-segan Ya Bergabung di sana Kalau misalnya Saya tidak bisa menangani Permasalahan kalian Mungkin ada Tarot-tarot reader Lainnya di sana Moderator-moderatornya Yang bisa ikut Menghandle Permasalahan kalian Kalian tinggal mencari Moderator yang ada Di dalam grup Tarot Mania Indonesia Tersebut saja Ya Dan Mereka semua adalah Tarot reader Semuanya Oke Dan pemberitahuan ketiga Silahkan di-follow Akun Instagram saya Karena setelah Di-follow akun Instagram saya Kalian bisa sharing Curhat dengan diri saya Saat kalian sharing Curhat dengan diri saya Permasalahan kalian Maka saat itu Kalian tengah Menyalurkan energi kalian Kepada diri saya Sehingga memberikan Sebuah gambaran Yang sangat baik Sehingga teresapi Oleh diri saya Dengan lebih jelas Apa yang menjadi Energi kalian Bentuk-bentuk Dari Gumpalan energi Kalian tersebut Ya Dan ini bisa Mempengaruhi Keakuratan Reading-an saya Untuk ke depannya Nanti dimana Reading-an saya Buat hanya untuk Diri kalian semua Oke Dan Jangan lupa Banyak berdoa Di sana ya Guys Di sini saya Selalu Tetap Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Oke Akhir kata saya Ingin pamit undur diri dulu Ya I'll see you again Very soon On the next video Salam cerah penuh Kedamaian Sadu-sadu-sadu Selamat menikmati